Desa Bojong Halang, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat telah merealisasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang diserap dari anggaran dana desa 2019 melalui tahap 1-20% dari total anggaran dana desa. Membangun desa dari sisi infrastruktur ataupun dari pemberdayaan masyarakat. Desa Bojong Halang merupakan gerbang utama untuk masuk ke Kecamatan Saguling dan itu menjadi prioritas saya untuk membangun warganya. Dana desa dialokasikan di pembangunan salah satunya pembangunan TPT, Kirmin, dan masih banyak pembangunan lainnya. Desa pertama yang bisa menjahatkan dari 20% dana desa tahap pertama sekitar 252 sekian. Itu sudah kita bangun, sudah kita alutsikan di beberapa titik pembangunan. Di situ ada di RW4, juga ada di RW8, di situ ada pembunuhan-pembunuhan jalan desa, ada Kirmin, nanti bisa dilihat di lapangan. Dan ada pamping blok, itu berlokasi yang di RW8 dan itu masih dalam tahap 20%. Kekimir ada dari Nase yang ada di lokasi RW4. Pencar, bangunan Kekimir, atau Primdog, Jalan Ospa, Alhamdulillah Pak, selaksana. Selaksana, kokoyong masyarakatnya? Mungkin. Selaksana, kokoyong rilas, puji syukur. Peran terus melaksanakan di Najabatanana. Darah rugi, Pak, bantuan-bantuan. Desa ini memiliki keunggulan dari 5 desa yang lain. Ini adalah desa yang dilipatkan langsung dengan penumbang di Kota Baru. Dan desa ini pun akan diprioksikan untuk menjadi pembangunan perluasan dari Kota Baru. Hampir 1.900 tarang yang sudah diwilaskan oleh Kota Baru. Dan masyarakat warga desa Bojongareng ini, kebanyakannya tanah yang dimiliki oleh masyarakat, karena tanah yang ada uniannya. Keberhasilan pembangunan di desa Bojonghaleng terbilang sukses. Kesuksesan pembangunan di desa tersebut tidak luput atas kinerja pemerintahan desa yang selalu bersinergi antara pemerintahan dengan warga masyarakatnya. Dari desa Bojonghaleng ke Jembatan Saguli, Tim Liputan Tamsil Lendudi Kotok mengabarkan, Haji Darmawan berjabat Kepala Desa Bojonghaleng, beserta kejaran pemerintahan desa Bojonghaleng, mengucapkan, Selamat pada negara ini, Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mohon maaf lahir dan mati.